Kecelakaan maut antara menimbusi susu elf dengan truk terjadi di kilometer 497 tambah 800 lita jalan Tol Solongawi di wilayah Bolo Lali, Jawa Tengah pada Sabtu 13 Juli 2024 pagi. Akibat kecelakaan itu, enam penumpang meninggal dunia, 14 luka ringan, dan dua selamat. Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengatakan, kronologi kecelakaan bermula elf berjalan dari arah timur Surabaya dengan tujuan akhir daerah istimewa Yogyakarta. Dalam perjalanan sekitar pukul 4 WIB, elf menabrak truk yang berjalanan searah di depannya dan terjadi kecelakaan. Dari jumlah penumpang yang ada 22 orang termasuk sopir, 14 luka ringan, enam meninggal dunia, dan dua keadaan selamat. Kata Petrus kepada wartawan di Bolo Lali, Jawa Tengah. Sabtu Petrus menambahkan, polisi masih menyelidiki kecelakaan tersebut. Tadi kami bersama unit T.A. Polda Jateng itu melakukan olah TKP bersama stakeholders, semuanya pemangku jalan tol bersama-sama dengan kita, kemudian untuk truk dan isu-su elf sudah kita evakuasi sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Terang dia, korban meninggal dunia di bawah KRSU di Pandan Arang Boyolali. Sedangkan korban lainnya ada yang dibawa ke RSUNS dan RSUD Dr. Muar di Solo. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!